Intro Oke kembali lagi di Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia Dan kali ini kita kembali lagi bersama Legacy of the Duelist Dan kemarin aku sudah mengalahkan beberapa lawan yang oke juga Dan kali ini kita bakal masuk ke episode ke-8 ya Dan kali ini kita akan berjumpa dengan Evil Spirit of the Ring Roh jahat di dalam ring Ya jadi ring disini bukan cincin ya Ring itu adalah nama salah satu milenium item Yaitu milenium ring Dan kalian tau siapa dia? Yang akan jadi lawan Yu-Gi kali ini? Daripada kelamaan langsung aja ya Oke Di malam itu rombongan makan malam Ketika mereka dikunjungi oleh seorang teman sekolahnya yaitu Bakura Saat mereka berbincang-bincang di sekitar api unggun Percakapan mereka lama-kelamaan menuju kepada duel Ayo kita berduel sekarang Bukan untuk Star Chips Tapi hanya untuk senang-senang saja Yu-Gi Ya aku juga sudah capek dengan Star Chips-Starship itu Pasti akan enak kalau kita berduel tanpa ada taruhan Aku setuju Aku rasa berduel seperti biasa Akan menjadi ide yang bagus Sebelum kita memulai Ada sedikit hal yang ingin aku bagikan kepada kalian Dan terutama kepadamu Yu-Gi Tidak 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 mungkin Millennium Item Dan sihir di dalam Millennium Ringku Akan membawa kita ke dalam dunia bayangan Kenapa kamu melakukan ini Bakura? Kamu punya sesuatu yang aku inginkan Dan aku bermaksud untuk mengambilnya Yu-Gi Bakura memiliki roh yang tidak diketahui Dengan menggunakan Millennium Ring yang dimilikinya Dia mengunci semua teman-teman Yu-Gi yang ada di sekitarnya Jiwa-jiwa mereka akan dikunci jauh Dan sekarang setelah menunggu berabad-abad lamanya Sang legendaris Millennium Puzzle akan menjadi milikku Akanku ambil ya Ketika Bakura mencoba untuk mengambil Millennium Puzzle Tiba-tiba Millennium Puzzle itu mulai memancarkan cahaya Roh di dalam Millennium Puzzle terbangun Merubah Yu-Gi menjadi Yu-Gi yang satunya lagi Tidak Tidak mungkin Kamu ingin Millennium Puzzle ku Maka kamu harus berduel dulu denganku Tapi jika aku menang Kamu harus melepaskan teman-temanku Dan mengembalikannya ke dunia nyata Aku setuju Dengan syarat bodohmu itu Yu-Gi Tapi aku janji kepadamu Ada hal yang lebih tinggi Daripada yang kamu pikirkan Dan yang ini adalah Game kegelapan Yang tidak akan pernah kamu menangkan Yu-Gi Oke Jadi aku akan mengelaman Bakura Yami Yu-Gi Bakura itu lebih pakai kartu-kartu deck yang Notabene-nya ya Sebagian besar pakai deck-deck kegelapan gitu Mistis-mistis gitu ya Oke belum apa-apa Aku udah dapet Summon Skull di tangan Dan semuanya Wow Ini kan monster-monsternya Jonoichi ya Joy Wheeler Kenapa aku bisa dapet Oh mungkin dia Kartunya dikasihkan ke aku atau gimana Oke 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 Yaelah kartunya jelek-jelek ya Tapi oke Aku Summon dulu Masaki The Legendary Shortsman Oke Masaki sang Ahli pedang legendaris Udah langsung aja end phase Guys Kita lihat dulu Apa yang akan dia lakukan Yang Mi Bakura itu Dia masuk ke main phase 1 Dan ngeset kartu Cuma ngeset monster sama Kartu Back row Oke Jangan menghina dulu Kita masih baru awal Oh Coven Cellar Dia mengaktifkan Coven Cellar Apa itu Setiap monster dikirim ke kuburan lawan Maka lawan akan menerima 300 damage Oh Jadi dia mau pakai burn deck ya Dia mau membakar aku Pakai api-api cemburu Oh tidak Ada hubungannya Oke langsung aja Claw Reacher Oke lah Coba kita serang dulu ya Guys Bakura Serang aja pakai Claw Reacher Dan dia Yah Electric Lizard Yaelah kartunya Kok Low level banget ya Kartu non zombie Oh jadi gitu Kartu non zombie Yang nyerang Electric Lizard Tidak bisa nyerang Di giliran berikut 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 Berikutnya Jadi Claw Reacher Cuma bisa nyerang Ya tadi aja Gara-gara Electric Lizard Dia sekarang paralyzed Dia stuck Gak bisa nyerang lagi Untuk giliran-giliran berikutnya Oh my god Gak apa-apa Setelah ini aku Tribute aja Claw Reacher-nya Udah gak guna gitu ya Guys Oke bring it Orinoton Dulu Langsung aja guys Aku keluarin Summon Skull Dengan men-tribute Claw Reacher Di arena Dan mengirimkannya Ke kuburan Jadi aku bakal Kena 300 damage But it's okay It's only 300 Life points To be reduced Jadi langsung aja Nyerang pake Masaki dulu Karena aku yakin Dia monsternya Pasti What? Morphing Jar Dia keluarin Morphing Jar guys Morphing Jar itu Efeknya Sangat Oh jadi gitu Dia mainnya Oke 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 Morphing Jar itu Efeknya Meng-discard Semua kartu Di tangan Ke kuburan Oke Discard selalu Ke kuburan guys Dan nanti Setiap pemain Mengambil kartu lagi Sebanyak 5 kartu Jadi itu Keren Ya Morphing Jar Is good For you Jika kamu Punya Jika kamu Mengalami bad hand Guys Dan aku menarik Kartu-kartu yang keren Dark Magician Monster Reborn Soul Charge Darkhold Kemungkinan untuk menang Di atas 70% ya Itu Terkiraanku Wah Covinceller lagi Oh jadi dia memang Memang gitu mainnya ya Mainnya dia itu Burning Lawan ya Pake efek-efek kartu Kayak gini ya Oke lah Gak masalah guys Gimana setelah ini Kita bakal Oke langsung aja Summon monster lagi Biar semakin banyak Semakin baik Oh just desert Oh my god Bener-bener deh Dia itu Emang basicnya Pake burn deck ya Udah serang aja Wah Magical White magical head Oke efeknya gak penting Serang aja langsung Terus Berarti sekali kamu Nyami Bakura Kamu Sudah Mengunci jiwa Teman-temanku ya Apa salah mereka Apa salah teman-temanku Oke Selainnya aku akan Membebaskan mereka guys Yami Bakura What Aku punya 2 monster reborn Aku pake aja apa ya Nanti dulu Aku pengen Summon Dark magician Ke arena Dengan mengorbankan Flame Manu Plotter And Masakin The legendary swordsman Dan muncullah Sang penyihir legendaris Dark magician Provincelernya aktif Aku kena 1000 damage Eh no 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 Not 600 doang ya Karena Cuma damage 300 Oke Battle aja Dark magician Serang monster Dalam posisi bertahan itu Wow Bow Dark magic Attack Maafkan aku Yami Bakura Tapi Aku lagi memenangkan Duel kegelapan ini Serang secara langsung Summon Skull Dan aku langsung menang Yeah Gampang banget guys Apa kamu baik-baik saja Bakura Aku sekarang Baik-baik saja Terima kasih Yugi Dari mana kamu mendapatkan Millennium Ring itu Ayahku mengambilnya Pada saat Dia berpergian Dia Memberitahuku Bahwa dia Mendapatkannya dari Situs Mesir Kuno Dia itu sedang Belanja Di sebuah Bazar Dan dia Melihat Millennium Ring itu Orang yang menjual Millennium Ring itu Kepada ayahku Bilang Bahwa Dia itu Punya hubungan Sama Duel Monsters Tapi aku belum paham Apa hubungannya Sama Duel Monsters Sama Game Kartu Kan Game Kartunya Masih baru Tapi Millennium Ringnya Itu kan udah kuno Udah zaman dulu Kok bisa berhubungan ya Ketika ayahku Kembali ke rumah Dia memberikan Millennium Ring itu Kepadaku Dia bilang bahwa Itu sudah seperti Takdir saja Bahwa dia itu Ingin memberikannya Kepadaku Oke itu dia Jadi gitu ya Ceritanya ya Jadi dia dapetin Millennium Ringnya itu Karena dikasih Sama ayahnya Dan ayahnya itu Merasa bahwa Itu adalah sebuah takdir Bagi Bakura Untuk mendapatkan Millennium Ring itu ya Aku dapet Man Eater Bug Wow Sama Lady of Faith Dan The Earl of Demise Kok bisa dia punya Man Eater Bug Dia kan Monsternya Weevil Nggak cuma Weevil Yang punya Man Eater Bug ya Mungkin ya